Intro Assalamualaikum Halo semuanya Apa kabar Semoga kita semua dalam keadaan Sehat walafiat amin Pada pertemuan sebelumnya Kalian sudah mempelajari Macam-macam model Atom Mulai dari Dalton, kemudian Thompson Kemudian Rutherford Bohr dan sampai pada Teori Model atom yang kita gunakan Sampai saat ini yaitu Mekanika kuantum Sekarang kita lanjut pada Materi konfigurasi elektron Di materi konfigurasi elektron ini Kita akan mempelajari Berdasarkan model atom Bohr dan model atom Mekanika kuantum Untuk model atom Bohr ini disarankan Sekali lagi Disarankan untuk Nomor atom Yang kurang dari Sama dengan 20 Berarti untuk Nomor-nomor atom Yang lebih dari 20 Itu sebaiknya Menggunakan Mekanika kuantum Bukan tidak bisa Tapi Ya tadi ya Kelebihannya Untuk nomor atom Kurang dari Sama dengan 20 Oke Kita mulai Pertama Tombor Nah jadi Di model atom Bor itu kan Dikenal dengan Kulit atom Nah Kulit atom itu Dimulai dari K Ya L M N Dan seterusnya Ya Nah kemudian Kulit atom ini Memiliki nomor kulit Ya atau Disebut N Nah berarti nanti Kulit K ini N sama dengan 1 Kulit L Berarti N sama dengan 2 Kulit M Berarti N sama dengan 3 Kulit N Berarti Nomor kulitnya N sama dengan 4 Dan seterusnya Nah nanti Disini ada Apa namanya itu Aturan jumlah maksimum Ya Jumlah maksimum elektron Ini ya ibu singkat Jumlah maksimum elektron Ini Nah di kulit K Nanti Kita bisa hitung Berdasarkan rumus 2N Kuadrat Ya Jadi N nya kuadrat Oke Berarti untuk kulit K 2 Dikali 1 Kuadrat Maka 2 Maksimalnya Ya Untuk L 2 Dikali 2 Kuadrat Berarti 2 Kali 2 Kuadrat 4 8 Lalu Untuk kulit N 2 Kali 3 Kuadrat Berarti 2 Kali 9 Ini 18 Dan M Itu Berarti 2 Kali 4 Kuadrat Berarti 2 Kali 16 Itu Sama dengan 32 Nah ya Sekarang Contoh Misalkan Untuk Nomor atom X Sama dengan 5 Bagaimana Konfigurasi Elektronnya Maka Ada Kulit K L M Dan Seterusnya Begitu ya K Maksimal 2 Berarti Bisa kan Karena Dia Jumlah Elektronnya 5 Nomor atomnya 5 Ingat Jumlah Elektronnya 5 Maka Isikan Di kulit K 2 Nah Sudah Ada 2 Sisanya Berapa 5 Kurangi 2 3 Karena Di kulit L 3 Berarti Di kulit M 0 Maka Konfigurasi Elektronnya 2 3 Kemudian Unsur Y Unsur Y Nomor Atomnya Misalkan 12 Nah Kalau 12 Berarti Jumlah Elektronnya Juga 12 Maka Konfigurasi Elektronnya Tadi Di kulit K Maksimum 2 Berarti Ini 2 Kemudian Di kulit L Bisa 8 Berarti Kita Isi 8 Nah 2 Tambah 8 Berapa 2 Tambah 8 Itu 10 Nah Sedangkan Elektronnya Ada 12 Berarti Masih Sisa Berapa 2 Isikan Di kulit M Begitu Ya Nah Selanjutnya Z Di sini Untuk Untuk Elektron Maaf Untuk Unsur Z Atau Atom Z Misalkan Jumlah Elektronnya Ada 15 Ya Maka Berapa Konfigurasinya Seperti Apa 2 Kemudian L Nya 8 Sisanya Berapa 2 Tambah 8 10 Berarti Sisanya 15 Kurang 10 5 Ya X Y Z Ibu Ambil Lagi Atom P Ya Atom P Nomor Atomnya Kita Maksimalkan 20 Nah Kalau 20 Berarti Bagaimana 2 Ya Kemudian Di kulit L Di kulit L Itu 8 Nah Di kulit M Ini kan Maksima 18 Ya Nah Berarti Sebenarnya Bisa Ini kan 2 Tambah 8 Itu 10 Berarti Sisanya Masih 10 Jadi Sebenarnya Bisa Disini Ditulis 10 Begitu Ya Tapi Ini Konfigurasi Menurut Bornya Salah Kenapa Salah Kita Lihat Ya Di tabel Periodik Itu Di sistem Periodik Unsur Itu Terdiri Dari 8 Golongan A 1 2 A 3 A 4 5 6 7 8 A Dan 8 Golongan B Ini Mulainya Dari 3 B 3 4 5 6 8 B 7 7 8 B Ada 3 Kolong Kemudian 1 B 2 B Nah Jadi Di sistem Periodik Unsur Itu Maksimal Golongannya Adalah 8 Dan Nanti Konfigurasi Elektron Ini Dia Akan Menentukan Letak Unsur Dalam Sistem Periodik Unsur Jadi Konfigurasi Elektron Ini Selanjutnya Akan Menentukan Letak Unsur Dimana Di Sistem Periodik Unsur Atau Ibu singkat SPU Jadi Tidak Boleh Di Belakangnya Itu Walaupun M Nya 18 Kita Menuliskannya 10 Begitu Ya Karena P Ini Sisanya 10 Tidak Bisa Maksimalnya 8 Karena Tadi Ini Golongannya 8 Nah Jadi Bagaimana Penulisan Yang Benar Penulisan Yang Benarnya Menjadi 2 8 Nah Sepuluhnya Ini Dimaksimalkan 8 Lagi Baru Nanti Sisanya 2 Nah Dengan Nomor Atom 33 Maka Konfigurasi Elektronnya 2 8 Nah Ini Kalau Dijumlakan 2 Tambah 8 10 Nah Kemudian Nanti Di 33 33 Dikurangi 28 Ini Masih Sisa Berapa 5 Nah Jadi Nanti Sisanya Di kulit N Itu Adalah 5 Begitu Oke Nah Selanjutnya Kita Hubungkan Konfigurasi Elektron Ini Dengan Letak Unsur Dalam Sistem Periodik Unsur Kita Hubungkan Sekarang Ini Nah Jadi Lihat Saja Kalau Belakangnya Atau Terakhirnya Itu Elektronnya 3 Maka Ini Disebut Sebagai Elektron Valensi Elektron Yang Terdapat Pada Kulit Terakhir Atau Terluar Elektron Yang Terdapat Pada Kulit Terluar Nah 3 Menandakan Berarti Dia Golongannya Golongan 3A Pakai Romawi 3A Nah Kemudian Ini Kulitnya Ada Berapa Ada Satu Ada Dua Maka Kulit Ini Dia Menentukan Periode Nah Kulit Ini Menentukan Periode Maka Karena Kulit K Dan L Berarti Kulit Kulit Kedua L Kulit Kedua Maka Periodenya Adalah Periode Dua Nah Sekarang Kita Cocokkan Dengan Tabel Periodik Lihat Nih Ya X Nomor Atomnya 5 Ya Nah Berarti Keterangannya Ini Nomor Atom Itu Angka Yang Ada Di Pojok Kiri Atas Nah Berarti 5 H Itu Satu Kemudian Loncat Helium Golongan 8A2 Lithium 3 Berium 4 Kemudian Berilium Maaf Berilium 4 Kemudian Nah Ini Boron Boron 5 Tuh Ya Boron 5 Ada Di Golongan 3A Periode 2 Ini Periode Dari Kiri Periode Barisnya 1 2 3 4 5 6 7 Barisnya Berarti Kedua Tuh Nah Tepat Golongan 3A Periode 2 Oke Lagi Untuk Y Nah Kalau Y Elektron Valensinya 2 Y Berarti Dia Golongan Berapa 2 A Begitu Ya Terus Kulitnya Ada Kulit Pertama Kedua Ketiga KLM 3 Berarti Periodenya Periode 3 Yuk Kita Cek Nomor Atom 12 2A Periode 3 2A Tuh Ya Ini 2A Langsung Cari Periode 3 1 2 3 Ini Jajarannya Ini Nomor 3 Golongan 2A Betul 12 Unsurnya Adalah Magnesium Tuh Lalu Yang Z 15 15 Berarti Ini Elektron Valensinya 5 Maka Dia Golongan 5A Kemudian Periodenya Periode 1 2 3 Periode 3 Ya Nah Yuk Cek lagi 15 15 Periode 3 Barisnya Baris Ketiga Ya Kemudian Golongannya Golongan 5A Baris Ketiga Ini 3 5A 1 2 3 4 5 5 Ya Nah Pospor 15 Ya Nah Tepatkan Kemudian P Sekarang P Nomor Atom 20 Lihat Mana Konfigurasi Yang kita Pakai Yang bawah Ya Jadi Bukan Belakangnya 10 Tapi Dipecah Lagi Nah Jadi 2 Elektron Valensinya Artinya 2A Periodenya 1 2 3 4 4 Barisnya Baris Keempat Periode 2 Baris Keempat Periode 2 Eh Baris Keempat Golongan 2A Nih Ini 2A Baris Keempat Kalsium Ya Nomor Atom 20 Kemudian Nah Ini Terakhir A Unsur A Nomor Atom 33 Ini Konfigurasi Elektron Berarti Elektron Valensinya 5 5A Periodenya 1 2 3 4 Baris Keempat Golongan 5 Keempat 1 2 Golongan 5 2 Nah Ini Nomor Atom Betul 33 Ada Di Golongan 5A Baris Keempat Oke Sampai Sini Mudah Mudahan Kalian Paham Nanti Kita Lanjutkan Berdasar Konfigurasi Elektron Berdasarkan Sistem Maaf Konfigurasi Elektron Berdasarkan Mekanika Kuantum Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh